Intro Selamat siang pemirsa Seputar bisnis kembali hadir menemani akhir pekan anda Bersama saya Siti Rahma yang akan menyajikan Berita-berita terupdate dan teraktual dalam dunia bisnis Ya pemirsa, usaha mikrokecil menengah Atau yang lebih dikenal dengan sebutan UMKM Tentunya sudah tidak asing lagi dalam perekonomian Indonesia Lantas, hal apa sejakah yang harus dilakukan Dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM? Simak berita lengkapnya hanya di Seputar Bisnis UMKM Merupakan sebuah usaha produktif yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Dengan terbatasnya lahan pekerjaan Di Indonesia sendiri, aktivitas UMKM ini berjalan dengan subur Terbukti dengan adanya pasar-pasar di setiap wilayah di Indonesia UMKM ini bergerak di berbagai bidang usaha Seperti kuliner, kerajinan, fashion, dan masih banyak lagi Eksistensi UMKM yang semakin meningkat Tentunya berperan penting dalam perekonomian daerah Bahkan dapat menjadi penyangga perekonomian nasional Kenapa demikian? Bukan tidak mungkin jika suatu UMKM tidak dapat menjaga kestabilannya Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan dalam UMKM itu sendiri Nah pemirsa, pada siang hari ini bersama-sama kita akan meninjau sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner Wah, bicara soal kuliner memang seperti tidak ada habisnya ya Siring perkembangan zaman, berbagai inovasi yang kreatif dapat dikembangkan Dan tentunya membuahkan hasil yang menggiurkan Salah satunya seperti Warung Jajanan Teh Ipah Sebuah warung sederhana yang berada di wilayah Desa Tugus Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Memulai usahanya pada tahun 2015, warung tersebut awalnya berada di teras rumah sang pemilik warung Jajanan yang dijual pun awalnya hanya sebatas gorengan frozen food seperti Sosis, bakso, otak-otak, dan beberapa minuman sedu Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, Teh Ipah berhasil mendirikan sebuah warung kecil yang berada di depan rumahnya Nah, permisah dengan berkembangnya warung Teh Ipah ini tentunya jajanan yang dijual pun semakin variatif Kini berbagai makanan dan minuman dapat kita jumpai di warung jajanan Teh Ipah Ada pun jajanan yang menjadi bestseller yaitu Seblak, Boci, Bakso Aci, dan Baskul, Bakso Kulub Atau yang jika diartikan yaitu bakso yang direbus Nah, permisah di waktu tertentu seperti di bulan Ramadan, Teh Ipah tidak kehabisan ide kreatif Ia membudidayakan dagangannya dengan berjualan takjil untuk berbuka puasa Wah, luar biasa sekali ya Dan, yang perlu diketahui, salah satu hal yang menonjol di warung jajanan Teh Ipah ini yaitu harganya yang terjangkau Sehingga dapat menembus target pasar Untuk omsetnya sendiri bisa mencapai Rp700.000-Rp800.000 per hari Luar biasa sekali ya Bahkan di waktu tertentu seperti hari raya dan hari libur sekolah Omset bisa meningkat mencapai 15% Luar biasa sekali Bekormisah dari hasil tinjauan UMKM terhadap warung jajanan Teh Ipah Maka dapat disimpulkan bahwa Mengembangkan dan memberdayakan UMKM dapat dilakukan dengan cara Pertama, konsisten terhadap usaha yang dijalani Lalu, mengembangkan ide kreatif dan inovatif Serta, memiliki target pasar yang jelas Oke pemirsa, itu tadi saja yang seputar bisnis kali ini Semoga dapat memotivasi para bisnis lovers yang ingin mengembangkan dan memberdayakan UMKM yang sedang dijalani Apa mungkin dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin memulai mencoba bisnis UMKM Saya Siti Rahma dan segenap perlu yang bertugas pamit undur diri Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa kembali